Jeritan terdengar saat mereka menyadari bahwa Lin Suan telah memasuki arena lagi. Wajah Sueying menjadi gelap, begitu pula orang-orang dari Acheron Hall. Sialan, bocah itu lagi. Apa dia mau mati? Beberapa tetua menggertakkan gigi karena marah. Raja Saint Silvercors juga membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melawan dia, dia sedang mencari kematian. Raja Bijak, jangan khawatir. Sueying jelas lebih kuat dari Leng Pao. Oleh karena itu, dia tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Artinya, tidak seorang pun dapat melawan Acheron Hall kami. Lin Wu disungguh jenius. Bukankah dia sama? Apakah dia pernah jatuh? Siapapun yang menentang kita akan masuk neraka. Wajah Sueying menjadi gelap. Bocah, kau lagi. Baiklah, aku memang ingin membunuhmu. Karena kau di sini, aku akan membalas dendam untuk Leng Pao. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan pada jiwanya. Apa gunanya memberi penghormatan kepada jiwa yang kesepian? Jika kau khawatir, aku bisa mengirimmu ke neraka. Aku akan menemaninya. Lin Suan mencibir. Dulu, Raja Petapa Mayat Perak ingin membunuhnya. Kali ini, dia akan memberitahu Raja Petapa Mayat Perak apa itu rasa sakit. Dia akan membunuh para ahli dari Acheron Hall satu per satu. Dia akan membiarkan Silver Course Sage King melihat para jenius yang telah diasuhnya jatuh di hadapannya. Dasar bocah cengeng. Aku akui kau memang hebat. Namun, Leng Pao kalah karena dia ceroboh. Kekuatanku jauh di atas Leng Pao. Jadi, kau tidak punya peluang menang melawanku. Benarkah? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu sombong. Aku ingin membiarkanmu menggunakan satu tangan, tetapi sepertinya aku tidak membutuhkannya lagi. Orang-orang di sekitar menjadi gila ketika mendengar ini. Biarkan saya menggunakan satu tangan. Sungguh lelucon. Sui Ying terkenal karena sikap dingin dan pembunuhannya. Reputasinya sangat mengerikan bahkan di kalangan yang mulia. Memang, Sui Ying tersenyum dingin ketika mendengar ini. Kau benar-benar mencari kematian. Aku tidak tahu apa yang kau andalkan, tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Ledakan. Pelangi berwarna merah darah langsung muncul di depan Lin Suan. Dengan satu serangan telapak tangan, pedang berwarna merah darah menebas dari langit. Aura yang terpancar darinya sangatlah dingin, menyebabkan kelopak mata para venerate suci di sekitarnya berkedut. Meskipun elang darah ini berusia kurang dari 1.500 tahun, ia bahkan lebih menakutkan daripada beberapa ahli yang berusia lebih dari 2.000 tahun. Ini adalah seorang pakar sejati, seorang jenius. Lin Suan menyerang dengan segel naga biru untuk melawannya, lalu keduanya bertabrakan, menghancurkan langit dan bumi. Lalu, kedua sosok itu cepat-cepat mundur. Mereka berdiri di dua sisi arena yang berbeda. Lin Suan tertawa. Kamu terus mengatakan bahwa kamu kuat, tetapi dari kelihatannya, kamu biasa saja. Dia sedikit lebih kuat daripada sampah berjubah dingin sebelumnya, tetapi tidak banyak. Wajah Sueying menjadi dingin. Sejujurnya, dia bisa merasakan bahwa pihak lain bukanlah seorang pemuja suci. Namun, fisik dan kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari seorang Saint Venerable. Aneh sekali. Dia menduga anak ini pasti mempunyai metode body tempering yang khusus. Atau mungkin itu adalah jenis fisik yang khusus. Nak, kau pasti punya fisik dan garis keturunan yang istimewa, yang bisa membuat fisikmu sebanding dengan milik yang mulia suci. Itu sangat langka. Bagaimanapun, kau masih seorang yang mulia suci yang lemah. Seorang yang mulia suci sejati tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi juga melampaui seorang suci kecil dalam hal jiwa, kemampuan ilahi, dan hukum. Jadi, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan seorang yang mulia suci sejati. Hukum darah dan hukum mata air kuning menyebar dari tubuhnya, membentuk dua senjata di tangannya. Tombak darah mata air kuning. Dua tombak pendek itu memiliki ketajaman yang dingin, seperti taring binatang buas purba. Itu sangat menakutkan. Begitu kedua senjata itu muncul, badai dingin yang teramat mengerikan melanda ke segala arah. Hal ini menyebabkan para ahli tersebut mengerutkan kening. Di kejauhan, Sen Jingkyu melihat pemandangan ini, merasa khawatir. Di sisi lain, mata murong kinceng dari pavilion Kunlun berkedip. Jelas saja mereka tahu betapa kuatnya Blood Eagle. Begitu tombak pendek itu muncul, Blood Eagle mencengkramnya, dan aura di tubuhnya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia melambaikannya dengan lembut, seolah-olah dia bisa mencapai empat surga. Mata air kuning menyembur keluar. Di bawah kakinya, air mata air kuning menyebar, menutupi seluruh arena. Pada saat berikutnya, tubuhnya menyatu dengan air mata air kuning, dan dia muncul di belakang Lin Suan dalam sekejap. Tombak pendek di tangannya menusuk dengan ganas. Kekosongan itu terkoyak. Serangan ini ditujukan ke punggung Lin Suan. Kalau dia ditikam, dia pasti akan terluka parah. Sepasang sayap emas gelap muncul di belakang punggung Lin Suan, dan badai tak berujung bangkit, berubah menjadi bila angin dan pedang surgawi, menebas ke arah ruang di belakangnya. Kekosongan di belakangnya hancur dalam sekejap saat dia bertarung dengan pihak lain. Suara nyaring terdengar, dan api yang tak berujung muncul di segala arah. Lin Suan menggunakan keterampilan unik klan naga bersayap. Ditambah dengan hukum anginnya, ketajamannya sungguh tak tertandingi. Saat mereka bertukar pukulan, itu menggemparkan. Dengan hukum angin dan petir, kecepatan Lin Suan sangat cepat. Di sisi lain, Blue Eagle bukanlah ahli kecepatan, tetapi dengan air mata air kuning, dia bisa muncul di mana saja di mata air kuning sesuka hatinya. Dapat dikatakan bahwa teknik pergerakannya tidak dapat diduga, bagaikan utusan dari neraka. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar ratusan pukulan. Ini terjadi dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka yang ada di Aula Aceron juga merasa gugup. Sial, orang ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia bertanya-tanya apakah elang darah akan mampu menahannya. Si gila pedang ini benar-benar kuat. Dia bisa bertukar banyak pukulan dengan elang darah. Kali ini, dia tidak akan menciptakan keajaiban lagi, kan? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Sudut mulut Guan Changhai melengkung membentuk senyum ketika dia melihat ini. Meskipun dia belum lama mengenal Lin Suan, dia tahu bahwa kekuatan Lin Suan sangat mengerikan. Dia bahkan telah menciptakan banyak mukjizat. Mengalahkan Blood Eagle seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi lain, di ruang di mana sekte tanpa batas berada. Cao Tian Sheng menatap kekejauhan dengan mata berkedip-kedip. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatanmu tumbuh selama kau tiada. Jelas saja, dia sudah mengetahui identitas Lin Suan. Dia sangat menantikan untuk bertemu Lin Suan. Di lapangan. Keduanya bertarung dengan sengit. Kemanapun mereka lewat, tak ada satupun tempat yang utuh. Wajah Blood Eagle berubah sangat dingin. Tidak mampu menjatuhkan lawannya setelah ratusan pukulan sudah merupakan tamparan di wajahnya. Dia adalah seorang master suci yang sangat kuat, jadi dia siap untuk melancarkan serangan mematikan. Kabut Darah, Kematian Mata Air Kuning Saat suaranya jatuh, hukum mata air kuning mengisi paku pendek di tangannya. Darah mengalir keluar tanpa henti. Niat membunuh yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Tidak bagus. Ini adalah keterampilan yang unik. Kombinasi dua hukum dapat meningkatkan kekuatan serangan beberapa kali lipat. Mungkin tidak ada orang dengan level yang sama yang dapat menahan serangan ini. Pada saat ini, banyak orang khawatir tentang Lin Suan. 4222. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung. Dia menggunakan teknik pernafasan klan naga, dan aura mengerikan memenuhi udara, seolah-olah naga suci kuno antara langit dan bumi telah dibangkitkan. Sebab, saat orang-orang di sekitar merasakan aura tersebut, seluruh ekspresi mereka berubah. Ya Tuhan, auranya mengerikan sekali. Garis keturunan macam apa yang dimiliki anak ini? Pada saat ini, ekspresi orang-orang dari tiga klan naga besar juga berubah drastis. Mereka menyadari bahwa aura naga dao yang ditunjukkan Lin Suan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah anak ini berasal dari klan Kaisar, sarang 10 ribu naga? Di bawah tatapan terkejut semua orang, hukum di tubuh Lin Suan dengan cepat mengembun. Ia membentukki pedang, disertai suara dingin. Teknik kinesis pedang. Teknik kinesis pedang klan naga pedang sudah sangat kuat. Pada saat ini, ketika digunakan oleh Lin Suan, itu benar-benar mengerikan. Saat puluhan ribu pedangki jatuh, seluruh dunia hancur total. Tidak dapat menahan pedangki itu sama sekali. Itu bertabrakan dengan kemampuan ilahi pihak lain. Terdengar ledakan dahsyat, seolah-olah puluhan ribu binatang iblis sedang bertarung di langit. Aura mengerikan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan beberapa orang suci yang sangat berkuasa pun menjadi sangat hikmat pada saat ini. Begitu kuatnya, itu hanyalah pertarungan antara naga dan harimau. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Diskusi terdengar silih berganti. Lalu, mereka melihat dua sosok muncul dari dahan-dahan yang hancur dan memenuhi langit. Yang satu dikelilingi oleh cahaya pedang, seperti dewa pedang, dan tak terhentikan. Yang satunya dikelilingi oleh aura mata air kuning dan Sueza. Dia terus mundur, menghancurkan kehampaan. Apakah Blue Eagle terdorong mundur? Astaga, dia bahkan terluka. Semua orang melihat bahwa setiap kali Sueying mundur, retakan akan muncul di tubuhnya. Jelas saja dia dirugikan dan ditekan sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mata para ahli dari Yellow Spring Hall hampir keluar. Sueying adalah seorang ahli yang mereka pilih dengan cermat untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang, dia benar-benar ditekan oleh seseorang, dan orang itu adalah anak menjijikkan tadi. Sungguh sulit bagi mereka untuk merasa percaya diri. Lin Suan menatap sosok yang acak-acakan itu dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kau tak lebih dari ini. Istana Aceron tak lebih dari ini. Orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah mereka sudah gila. Teriakan-teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, bukan hanya dunia angin surgawi saja, tetapi juga dunia-dunia di sekitarnya, wilayah-wilayah terluar, dan bahkan langit berbintang yang jauh. Di alam bintang yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang menyaksikan melalui susunan formasi semuanya tercengang. Pemuda ini berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Ini tidak lagi hanya ditujukan pada Sui Ying. Sebaliknya, itu adalah tamparan bagi seluruh Aceron Hall. Pihak lain memprovokasi kota suci. Ketika orang-orang dari Aula Aceron mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Niat membunuh melonjak dari tubuh mereka. Yang diinginkannya hanyalah bergegas dan membunuh pihak lainnya. Wajah Sui Ying juga garang. Dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan seperti ini. Mengaum. Dengan suara gemuruh, aura dingin yang sangat menakutkan terpancar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya mulai berubah. Dua jenis ajaran saling terkait di tubuhnya. Tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh gambaran dunia bawah dan menjadi sangat dingin. Sepasang sayap berwarna merah darah muncul di punggungnya. Pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi Asura yang keluar dari neraka. Bocah, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu membuatku mencapai langkah ini. Suara Sui Ying bergema di antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya menjadi serius. Seseorang berseru. Mungkinkah ini tubuh roh darah Aceron yang legendaris? Ini juga merupakan jenis fisik yang sangat kuat. Sangat terkenal. Siapa yang mengira Sui Ying akan mampu menyempurnakannya? Apakah dia menggunakan kartu truf terakhirnya? Orang-orang dari Aceron Hall menghela napas lega. Tampaknya Sui Ying tidak akan terkalahkan. Wajah Sui Ying sangat dingin. Niat membunuh di tubuhnya sama sekali tidak disembunyikan. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Little Saint? Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Little Saint? Bagi seseorang sombong sepertinya, hal ini benar-benar tak tertahankan. Oleh karena itu, ia harus menggunakan kartu truf terakhirnya untuk membunuh pihak lain. Oh, fisik yang super kuat. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia memang merasakan bahwa kekuatan fisik pihak lain telah jauh melampaui yang sebelumnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Berbicara tentang ini, aura Lin Xuan berubah lagi. Energi pedang menghilang dan digantikan oleh aura yang ganas. Seolah-olah seorang Raja Agung telah menyelimuti seluruh area. Selanjutnya, dia akan menggunakan Tiger Demon Fist. Berdengung. Sui Ying mencibir. Dia menginjak telapak kakinya dan melesat ke langit, terbang ke depan. Setelah menggunakan fisiknya yang super kuat, dia ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan pihak lain. Dia ingin mencabik-cabik pihak lain dengan tangannya sendiri. Lin Xuan tidak menghindar. Dia juga bergegas maju. Sepertinya dia ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak pernah takut pada siapapun dalam hal fisik. Orang-orang di sekitar tercengang. Tidak mungkin. Mereka berdua ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Sui Ying mengandalkan fisiknya yang super kuat untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Si gila pedang itu pasti ahli dalam ilmu pedang. Namun, fisiknya tidak terlalu kuat dalam pertarungan jarak dekat. Apakah dia akan menyerahkan keunggulannya sekarang? Kerumunan orang menjadi bingung. Orang-orang dari Aceron Hall juga mendengus. Dasar anak bodoh. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati selanjutnya. Ketika Sui Ying melihat ini, dia juga tersenyum dingin. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mengulurkan telapak tangannya. Palem Aceron Diagram Aceron Dao di telapak tangannya berkedip terus-menerus. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, kekuatan dahsyat langsung menembus kekosongan. Pada saat itu, seluruh dunia berguncang hebat. Tinju setan harimau. Lin Suan, di sisi lain, mengeluarkan suara gemuruh. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti harimau hitam. Ada tanda-tanda Dao yang amat mengerikan berkelap-kelip di atasnya. Tiger Demon Fish berasal dari dunia misterius Gua Green Hill. Sebelumnya, ada telapak tangan yang menyapu segalanya. Kekuatannya sangat dahsyat. Kultifasi tinju setan harimau milik Lin Suan seharusnya berhubungan dengan tangan hitam panjang. Pada saat ini, tangan kanannya juga sangat hitam dan memancarkan cahaya aneh. Aura ganas seorang raja muncul darinya. Gaya pertama dari Tiger Demon Fish, Army Destroyer. Saat tinju itu menyerang, ia menjadi satu-satunya benda di dunia. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Semua orang tercengang. Adegan membeku lagi. Sui Ying yang tak tertandingi kekuatannya dan menampilkan fisiknya yang super kuat, ditembus oleh sebuah pukulan. Setelah sekian lama, orang-orang berseru. Tidak mungkin, fisik Sui Ying telah hancur. Tidak mungkin, itu adalah tubuh roh darah Aceron. Pukulan tadi terlalu mengerikan. Itu pasti bisa menghancurkan dunia. Teknik tinju macam apa itu? Seruan dan diskusi terdengar silih berganti. Mata Blood Eagle terbuka lebar. Kesombongannya yang semula telah berubah menjadi ketakutan. Dia telah menggunakan kartu truf terkuatnya, tetapi dia tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya. Dia bahkan tidak bisa menangkis pukulan lawannya. Apakah jarak di antara mereka begitu besar? 4.223 Adegan ini menyebabkan kegemparan di dunia. Mereka yang berasal dari Aceron Hall berdiri dan berteriak ke langit. Sial, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Mereka pasti gila. Orang-orang di sekitar mereka menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya mereka harus mengevaluasi ulang orang yang bernama Swat Maniac ini. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Lei Sen Cheng dan mereka yang berasal dari Myriad Dimensity tampak serius, sedangkan mereka yang berasal dari Great Desolate Mansion menyaksikan dengan mata berbinar. Salah satu Taoist memiliki ekspresi dingin. Dia adalah Huang Shisan. Katanya dingin. Bintang yang sedang naik daun dengan kekuatan yang lumayan, tapi dia bukan tandinganku. Lawanku hanya Fuhong Ye dan beberapa orang lainnya. Dia sangat mendominasi. Di sisi lain, Wan Jianyi dari pavilion pedang segudang melotot dingin. Swat Maniac, sebaiknya kau jangan temui aku. Kalau tidak, aku akan beritahu kau siapa ahli Swat Dao yang sebenarnya. Diskusi pun pecah satu demi satu. Mereka yang berada di Aula Aceron menggertakan gigi mereka begitu keras hingga hampir patah. Mata Raja Mayat Perak juga dipenuhi dengan niat membunuh, namun dia berkata dengan dingin, jangan ganggu dia. Jangan khawatirkan bocah nakal ini untuk saat ini. Dia terlalu pintar, cepat atau lambat, seseorang akan membunuhnya. Mari kita sesuaikan strategi kita. Para tetua di bawahnya mulai menyesuaikan strategi mereka. Di sisi lain, Lin Suan meninggalkan arena. Dia tidak menargetkan Aceron Hall dalam beberapa pertempuran berikutnya. Namun, Lei Sen Cheng dan Myriad Demon City berhasil ditekan. Mereka yang tewas di tangan Lin Suan berada dalam masalah. Banyak dari mereka menggertakan gigi, berharap bisa membunuh Lin Suan. Pada saat ini, ki pedang di tubuh Lin Suan semakin kuat. Seberkas cahaya jatuh dari langit bagaikan cahaya abadi. Itu berubah menjadi gulungan dengan nama semua peserta terukir di atasnya. Mereka yang gagal berubah menjadi putih ke abu-abuan, sementara yang lainnya memancarkan cahaya kemasan. Peringkat didasarkan pada jumlah kemenangan. Dan semakin tinggi peringkat, semakin banyak kemenangan yang diraih. Lin Suan, si gila pedang, juga masuk dalam daftar tersebut. Banyak orang yang mengaguminya. Kebanyakan orang yang menduduki peringkat teratas adalah yang mulia suci, dan mereka semua adalah yang mulia suci yang sangat kuat. Misalnya, Fu Hongye dan yang lainnya berada di peringkat teratas. Wan Jianyi dan yang lainnya sedikit tertinggal. Namun, seseorang berseru pada saat ini. Sebab, mereka mendapati nama orang lain telah berubah dalam sekejap, dan dia langsung berlari ke depan. Dia telah mencapai hasil yang menakjubkan. Sembilan kepala Kilin, bagaimana rekor pertempurannya menjadi begitu kuat? Benar, sebelumnya, dia hanya punya 10 hati. Sekarang, dia punya 30 bintang. Semua orang berteriak kaget. Mereka menyadari bahwa Kilin berkepala sembilan telah memenangkan pertandingan, dan orang itu memiliki 30 bintang. Dia telah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Tak disangka dia akan kalah dari Kilin berkepala sembilan saat ini. 30 kemenangan sempurna yang diwakilinya semuanya diberikan kepada Kilin berkepala sembilan. Apa yang sedang terjadi? Mampu memenangkan 30 pertandingan berturut-turut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sangat kuat. Ini jelas merupakan seorang saint venerable. Namun, tak disangka dia akan kalah dari Kilin berkepala sembilan. Tak dapat dipercaya. Meskipun Kilin berkepala sembilan juga seorang jenius, dia hanyalah seorang saint kecil puncak. Mungkinkah dia juga seekor kuda hitam yang kuat? Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat ini, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kuda hitam, sungguh lelucon. Kilin berkepala sembilan mungkin kuat, tetapi bukan gilirannya untuk bersinar di surga suci. Menurut dugaan Lin Suan, orang yang bertarung dengan Kilin berkepala sembilan pastilah seorang ahli yang diam-diam dipersiapkan oleh kota seribu iblis. Pakar ini sengaja memberikan rekor pertempurannya kepada Kilin berkepala sembilan, ingin mendorongnya ke puncak dan membuat semua orang menghormatinya. Catatan pertempuran yang dibuat secara artifisial. Lin Suan mendengus dingin. Memang, beberapa kota suci telah mulai menggunakan metode tercelah. Kota suci lainnya tentu saja memahami hal ini. Oleh karena itu, setelah kejadian ini, beberapa kota suci mengadopsi metode ini. Lagi pula, inilah tujuannya untuk merayu orang secara diam-diam. Misalnya, Wan Jianyi telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Dua orang yang dikalahkannya adalah orang-orang yang memiliki rekor 30 kemenangan berturut-turut. Dengan demikian, ia kini mempunyai rekor 60 kemenangan berturut-turut. Peringkatnya langsung naik tajam dan kini dia menjadi salah satu jenius teratas generasi sebelumnya. Dia tidak jauh dari Fu Hongye, Huang Shisan dan yang lainnya. Banyak orang mulai memberi selamat kepadanya, dan banyak dari mereka tertawa. Tuan Muda Kesembilan memang kuat dan berbakat. Jika ini terus berlanjut, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Benar sekali, Tuan Muda Kesembilan masih seorang saint kecil. Begitu dia menjadi penguasa suci, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kita harus mengandalkan Tuan Muda Kesembilan di masa mendatang. Orang-orang ini semua adalah pengikut Tuan Muda Kesembilan. Kilin berkepala Sembilan tertawa setelah mendengar ini. Dia seperti dewa abadi yang agung. Semua orang mengaguminya. Namun, pada saat ini, suara dingin dan mengejek terdengar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu jagoan? Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana kamu memperoleh rekor pertempuranmu? Apakah Anda pikir Anda punya muka untuk berdiri pada posisi itu? Begitu suara itu terdengar, ekspresi semua orang berubah. Meskipun mereka tahu pasti ada sesuatu yang terjadi, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya dengan lantang. Bukankah itu akan menamparkan wajah kota iblis? Seperti yang diharapkan, wajah orang-orang dari kota seribu iblis menjadi gelap. Kilin berkepala Sembilan mendengus dingin. Siapa yang berani membicarakanku di belakangku? Keluarlah dari sini. Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu. Begitukah? Apakah kamu sekuat itu? Aku di sini. Coba bunuh aku. Di arena yang kosong, Lin Suan berjalan mendekat dan menatap Kilin berkepala Sembilan. Ayo, Tuan Muda Kesembilan. Peringkatmu sangat tinggi, jauh lebih tinggi dariku. Aku akan menantangmu sekarang. Beranikah kau? Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka tercengang. Karena mereka menyadari bahwa orang yang muncul adalah si penggemar pedang. Ya Tuhan, apakah Dewa Kematian hadir lagi? Tidak mungkin. Bukankah dia pernah melawan Acheron Hall sebelumnya? Apakah dia di sini untuk menamparkan wajah Thousand Demon City sekarang? Bisakah dia benar-benar pergi hidup-hidup setelah menyinggung begitu banyak Saint Cities? Kalian tidak tahu ini, kan? Si pecinta pedang ini membunuh Kilin berkepala Sembilan saat pertama kali datang ke dunia angin surgawi. Sekarang, dia ada di sini hanya untuk menekan Kilin berkepala Sembilan. Apa? Benarkah ada hal seperti itu? Kerumunan orang terkejut dan mulai berdiskusi. Ketika Kilin berkepala Sembilan melihat lawan bicaranya, raut wajahnya berubah jelek. Sialan, dia tidak akan pernah melupakan orang ini. Dia adalah orang yang membunuhnya. Tidak disangka dia berani keluar sekarang. Sialan, Kilin berkepala Sembilan menggertakkan giginya. Mata orang-orang kuat lainnya dari kota Seribu Iblis berbinar. Ini hebat. Ini kesempatan yang bagus. Ayo kita bunuh dia dengan cepat. Beberapa orang berdiri. Lin Suan sama sekali tidak takut. Kenapa? Kilin berkepala Sembilan, kamu tidak berani keluar. Karena kamu tidak berani, kamu bisa bersujud padaku dan memohon belas kasihan. Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampuni nyawamu. Suara Lin Suan sangat keras dan jelas, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Bahkan orang-orang di stand ekstrateritorial mendengarnya. Mereka menarik nafas dalam-dalam. Bukankah ini terlalu arogan? Kilin berkepala Sembilan mendengus dan menggertakkan giginya. Rekor pertarunganmu terlalu rendah. Aku tidak mau repot-repot bertarung denganmu. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Rekorku rendah. Ya, saya hanya menang dalam 20 pertandingan beruntun sekarang. Tapi kenapa? Rekor ini diraih dengan tangan saya sendiri, pertandingan demi pertandingan. Di antara mereka, ada lebih dari 10 orang suci yang wafat di tanganku. Bagaimana dengan Anda? Berapa rekor pertempuran yang Anda miliki? Tidakkah kamu tahu berapa banyak pertempuran yang telah kamu menangkan? Orang yang kalah darimu adalah pakar rahasia dari kota seribu iblis, kan? Dia pura-pura kalah darimu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah ahli top? 4224. Kata-kata Lin Suan penuh dengan penghinaan. Kilin berkepala Sembilan hampir muntah darah saat mendengarnya. Yang lainnya pun terkejut ketika mendengarnya. Orang-orang dari kota iblis mendengus. Apakah kau ingin mati? Kami akan memastikan kau mati dengan mengerikan hari ini. Mereka marah karena ini adalah sesuatu yang disetujui secara diam-diam oleh setiap kota suci. Namun, Lin Suan tidak tahu apa yang baik untuknya. Karena dia tidak mengikuti aturan, dia tidak perlu ada. Para ahli lain dari kota suci memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Mereka juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk membunuh Lin Suan karena kemenangan beruntunnya tidak terlalu tinggi. Dia hanya memenangkan 20 pertandingan. Namun, setengahnya diperoleh dengan membunuh Saint Sovereign. Dengan kata lain, Saint Sovereign dari kota suci dibunuh oleh Lin Suan saat mereka menyerang. Jika orang seperti itu tidak keluar, akan ada lebih banyak Saint Sovereign yang berguguran di masa mendatang. Orang-orang dari Great Desolation Mansion juga telah kehilangan dua Saint Sovereign. Oleh karena itu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang menggertakkan giginya dan berkata, kirimkan pemburu kita untuk membunuh anak ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Para tetua lainnya juga mengangguk. Namun, pada saat ini, sebuah sosok menonjol. Aku rasa kita tidak perlu melakukan apapun. Anak ini tidak biasa. Biarkan Dimensity yang mengurusnya. Mendengar ini, para tetua menoleh. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka mengerutkan kening. Sembilan neder, ini bukan gaya bicaramu. Pria ini bernama Sembilan neder. Dia sangat kuat. Wujud aslinya adalah naga bumi. Dia berkata, saya kenal orang ini. Dia lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Oh, kamu kenal dia. Katakan pada kami, siapa dia. Orang-orang ini terkejut. Sampai sekarang, mereka masih belum mengetahui identitas si gila pedang ini. Sembilan neder berkata, aku tidak tahu siapa dia, tetapi aku pernah melihatnya di ujian gua surga. Dia lulus ujian dan memasuki gua surga yang luas. Dia dapat dianggap sebagai seorang jenius ulung. Apa, dia bisa memasuki alam rahasia yang diciptakan oleh gua surga yang luas. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Alam rahasia ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Hanya orang-orang jenius yang bisa masuk. Misalnya, Sembilan neder telah masuk. Tidak heran si gila pedang ini begitu menakutkan. Dia adalah seorang ahli di level ini. Beberapa tetua menarik nafas dalam-dalam. Jika memang begitu, tidak akan mudah menyingkirkan si gila pedang ini. Setidaknya, haruslah seorang ahli di tingkat Nine-Neder, dan ada risiko yang terlibat. Oleh karena itu, mereka mengangguk setuju. Baiklah, kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Biarkan orang-orang dari miriat Demon City bergerak. Pada saat yang sama, pavilion 10 ribu pedang, sekte tanpa batas, dan yang lainnya juga menerima berita tersebut. Di antara mereka, Wan Jianyi berkata, Zhang Tua, jangan khawatir. Meskipun dia juga telah bergabung dengan gua surga itu, aku tidak takut. Itu karena semua pakar Tok telah menjadi orang suci yang mulia setelah keluar, tetapi pihak lainnya belum. Ini menunjukkan bahwa bakatnya tidak sebanding dengan bakatku. Sekalipun dia cukup beruntung untuk tidak mati kali ini, asal dia bertemu denganku, dia pasti akan kalah. Di pihak kota Iblis, Sembilan Kepala Kilin bahkan tidak memasuki arena. Betapapun sombongnya dia, dia tidak berani melakukannya karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan pihak lain terus hidup dan bersikap sombong. Mereka mengirim seorang ahli yang dilatih secara rahasia, yang juga seorang pemburu. Itu adalah sosok misterius berjubah biru. Dia datang ke arena, dan pedang biru di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Setelah muncul, dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menyerang Lin Suan. Dengan tebasan pedang, hukum yang mengerikan itu menjadi luas dan perkasa. Seperti lautan luas, menyebabkan angin dan awan di segala arah berubah. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Ekspresi penonton di sekitarnya berubah saat mereka merasakan kengerian dari pedang ini. Jelas, ini juga seorang pakar, dan seorang pakar Saint Venerable pada saat itu. Lin Suan mencibir. Kilin berkepala sembilan, kau benar-benar tidak berguna. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk maju. Lupakan saja, kalau begitu kau tidak layak menjadi lawanku sama sekali. Adapun orang ini, dia pastilah seorang pemburu dari kota iblis segudang. Ingin membunuhku, tapi itu tidak mungkin. Dia mendengus dingin. Petir menyambar dari tubuhnya dan menyambar dari segala arah, berubah menjadi harimau petir raksasa. Ia berdiri teguh dan menyerbu ke arah cahaya pedang di langit. Begitu dia muncul, dia menggunakan Tiger Demon Fish. Ledakan. Aura mengerikan meletus. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Cahaya pedang bertabrakan dengan hantu harimau iblis, menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat berikutnya, pedang itu langsung membelah hantu harimau itu, dan kemudian dengan ganas menebas ke arah Lin Suan. Orang ini sangat menakutkan. Kekuatannya di atas pedang fanatik. Sudah berakhir. Tampaknya si pecinta pedang ini benar-benar dalam bahaya kali ini. Itu sudah pasti. Dia dengan gegabuh menentang kota suci. Akhir hidupnya pasti akan sangat menyedihkan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Lin Suan mencibir. Apakah mereka mengirim orang yang lebih kuat? Dia mengepalkan Tiger Demon Fish dan dengan cepat menyerbu ke depan. Ledakan. 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 Kapal perusak angkatan darat menyerang, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kapal itu langsung menghancurkan cahaya. Kemudian, dia menyerang ke depan dan terus-menerus bertabrakan dengan pedang lawan. Setiap tabrakan, itu bagaikan kesengsaraan petir. Niat membunuh di mata pria berjubah biru itu benar-benar mengerikan. Teknik pedangnya sangat mengerikan. Setiap tebasan dapat membelah dunia. Dia dan Lin Suan memasuki pertempuran. Keduanya saling bertukar lebih dari 30 gerakan dan seimbang. Tiba-tiba, pada saat ini, pria berjubah biru itu menampakkan senyum sinis dan mengubah teknik pedangnya. Hukum biru yang tak berujung meletus dari teknik pedang dan menyapu ke arah Lin Suan. Jadilah pedang setan. Saat suaranya yang dingin terdengar, cahaya pedang biru melesat turun dari langit. Ketika sampai di sisi Lin Suan, tiba-tiba terbelah. Aura kehancuran yang dahsyat memenuhi langit dan bumi. Pada saat ini, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia dan menyebar ke sekeliling. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini adalah tebasan kehancuran. Banyak orang terkesiap. Mereka merasa bahwa SWAT fanatik tidak dapat menghalangi serangan ini sama sekali. Murong kinceng. Mereka juga gugup. Sialan. Kecepatan perubahan pada pedang itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Bahkan Guan Changhai menunjukkan ekspresi khawatir. Di sisi lain, Nine Nader, Wan Jianyi, dan yang lainnya menunjukkan senyum dingin. Seharusnya sudah beres. Seperti yang diduga, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Cao Tian Sheng melihat pemandangan ini dengan tenang. Badai biru di depannya berangsur-angsur menghilang. Pada saat berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, sosok Lin Xuan telah menghilang. Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mungkinkah dia terbunuh? Binatang-binatang buas di kota monster juga mendengus dingin. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti sudah terbunuh. Terlebih lagi, hati dan jiwanya hancur. Bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Ini adalah hasil dari perlawanannya terhadap kota monster. Wajah banyak orang langsung memucat. Dia terlalu kuat. Kekuatan kota suci bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh satu orang saja. Sang fanatik pedang telah tumbang. 4.225. Apakah sudah berakhir? Dia sangat lemah, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pria berjubah biru itu mencibir sambil menyarungkan pedangnya. Dia berbalik dan hendak pergi ketika dia membeku di saat berikutnya. Alasannya adalah karena dia bisa merasakan energi aneh muncul di udara. Senyum di wajah orang-orang di sekitarnya membeku. Apa yang terjadi? Energi apa itu? Mereka dengan panik melihat sekeliling, dan hal berikutnya yang mereka lihat adalah sambaran petir yang merobek kekosongan dan berjalan keluar dari ruang yang hancur. Raungan naga yang membuat bulu kuduk meremang terdengar. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Pertunjukan baru saja dimulai dan Kew ingin pergi. Bagaimana itu mungkin? Banyak sekali orang yang tercengang ketika melihat kejadian itu. Penduduk kota iblis berseru. Itu anak itu. Dia masih hidup. Tidak mungkin. Saint Sovereign seharusnya terbunuh oleh pedang itu. Bagaimana dia bisa selamat? Energi ini adalah energi seekor naga. Mungkinkah dia dari suku naga? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi di antara mereka sendiri sambil melihat suku naga di kejauhan. Orang-orang dari tiga suku naga juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sejujurnya, mereka tidak tahu siapa pihak lainnya. Akan tetapi mereka tidak percaya bahwa serangan lemah semacam itu mampu membunuh si gila pedang. Bagaimanapun juga, dialah yang memperoleh tanduk naga biru. Apakah dia masih hidup? Bahkan banyak raja suci yang terkejut. Sejujurnya, mereka telah membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Orang yang misterius sekali. Raja Bijak Liu Yue terkejut. Wajah Silver Course Sage King berubah dingin. Wajah Soaring Sage King juga menjadi gelap. Dia mengirimkan transmisi suara dan memberikan perintah untuk membunuh. Di sisi lain, Raja Bijak yang tak tertandingi tersenyum. Dia akhirnya tahu siapa orang itu. Memang, saudara mudanya telah datang. Dia tidak langsung mengungkapkan identitas aslinya, tetapi bersembunyi untuk melawan kota suci. Menarik. Makin lama makin menarik. Dia masih hidup. Wajah Wan Jianyi, Nine Nether dan yang lainnya berubah jelek. Sialan. Mereka mengejek pihak lain karena lemah dan tidak layak menjadi lawan mereka. Namun kini, mereka telah membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Itu merupakan tamparan di wajah mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Mata lelaki berjubah biru itu menyipit. Ia sangat yakin dengan kekuatan pedangnya. Dia tidak percaya ada orang yang bisa menghentikannya. Kalaupun ada, pasti bukan orang di depannya. Namun, pihak lain selamat, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah pihak lain tidak terluka sebelumnya? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, hatinya menjadi kacau. Mungkinkah dia memiliki artefak suci tingkat tinggi untuk pertahanan? Bocah terkutuk, apa yang baru saja kau lakukan? Apakah itu senjata tingkat Saint King? Kamu curang. Pria berjubah biru itu mengeluarkan raungan, dan yang lainnya pun ikut gempar. Mata orang-orang dari kota Iblis berbinar. Ya, benar, dia curang. Dia meminta wasit senior untuk memeriksa pembelaannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Mungkinkah pihak lain benar-benar menggunakan senjata tingkat Saint King untuk membela diri? Mendengar ini, Lin Suan tertawa. Aku curang. Benar-benar tercelah dan tak tahu malu. Tidak apa-apa jika kota setan ribuan milikmu tercelah, tetapi sekarang kau malah ingin menyeramku dengan air kotor. Baiklah, mari kita undang tiga tetua juri. Di langit, tiga tetua muncul, dan mereka terbagi menjadi tiga kubu. Ekspresi mereka sangat dingin. Sejujurnya, mereka masih sangat menentang Lin Suan. Bagaimanapun, salah satu tetua penilai telah terbunuh karena Lin Suan. Oleh karena itu, ketika menghadapi pihak lain, mereka sangat berhati-hati. Lin Suan berkata, Beranikah aku bertanya pada tiga tetua yang menghakimi? Apakah Anda baru saja merasakan aura setingkat Raja Suci? Ketiganya saling berpandangan, lalu salah satu tetua berkata dengan dingin, kami tidak merasakannya. Dua lainnya mengangguk. Mereka juga tidak merasakan aura tingkat Saint King. Terima kasih telah menegakkan keadilan, kata Lin Suan sambil mengepalkan tangannya. Kemudian, dia tersenyum. Kau dengar, aku tidak menggunakan artefak suci tingkat Saint King. Kau terlalu percaya diri. Kau pikir kau bisa menyakitiku dengan kekuatanmu. Lucu sekali. Aku bukan orang yang bisa kau bayangkan. Mata Lin Suan menunjukkan sedikit kesombongan. Adegan ini membuat pria berjubah biru itu muntah darah. Sial, bagaimana mungkin? Apakah kekuatan pihak lain sudah sekuat itu? Sialan, aku tidak percaya. Blue Ocean Wandlet. Pria berjubah biru itu tiba-tiba menebas dengan pedang panjangnya. Dengan suara berdenting, hukum-hukum gila turun di antara langit dan bumi. Ia berubah menjadi cahaya pedang yang bahkan lebih mengerikan. Sebelumnya, itu adalah cahaya bilah yang merusak. Namun, saat itu, cahaya itu sangat tajam. Cahaya itu mampu membelah apapun menjadi dua. Lin Suan juga mendengus dingin, dan dia mengulurkan telapak tangannya. Berubah menjadi hitam lagi. Tinju setan harimau, gaya kedua, menghancurkan langit. Begitu suaranya jatuh, langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Rasanya seperti dunia akan kiamat. Adegan ini benar-benar mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari adegan sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya bilah biru di langit tertutup oleh retakan, dan terdengar suara retakan. Lalu, ia dihancurkan. Apakah pedang yang tak tertandingi itu patah? Banyak orang menjadi gempar. Tidak seorang pun menyangka Lin Suan akan menjadi begitu kuat setelah menunjukkan kekuatan aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pasti sedang bermimpi. Pupil mata pria berjubah biru itu mengecil. Dia tahu kekuatan pedang ini. Bahkan jika Lin Suan bisa menangkisnya, dia akan terluka. Namun, pihak lain dengan mudah menerobos set ini. Mengapa? Kamu terkejut. Terkejut. Lin Suan mencibir. Jangan khawatir, bagian yang lebih mengejutkan belum tiba. Berbicara tentang ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan melancarkan pukulan. Tinju setan harimau, gaya ketiga, penekan jiwa. Pukulan lain dilancarkan dan tinju hitam itu tampaknya telah berubah menjadi harimau hitam. Ia meraung di antara langit dan bumi, dan aura yang dipancarkannya mendistorsi kehampaan. Merasakan kekuatan mengerikan yang mengalir ke arahnya, pupil mata pria berjubah biru itu mengecil. Sialan, dia dengan panik mundur, tetapi dia menyadari sudah terlambat. Dia hanya bisa melawan secara pasif, dan bila pedang panjang di tangannya digunakan secara ekstrim. Garis-garis cahaya pedang melesat satu demi satu. Masing-masing sama mengerikannya dengan petir surgawi. Ribuan dari mereka menari liar di langit, menebas ke arah langit. Momentumnya sungguh dahsyat. Itu tak ada bandingannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa memotongnya. Dia meraung ke langit, seolah-olah dia akan membuka langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Akan tetapi, Tiger Demonfish sungguh sangat mengerikan. Itu benar-benar bisa menekan segalanya. Cahaya bilah yang memenuhi langit semuanya hancur berkeping-keping. Bayangan harimau ganas menindi pria berjubah biru itu. Tidak. Pupil mata pria berjubah biru itu mengecil. Ia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, dia langsung diselimuti oleh hantu harimau. Ledakan. Seluruh arena kuno itu mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar arena, menyebar ke sekelilingnya. Pada saat ini, arena itu hampir terbelah, tetapi pada akhirnya tetap bertahan. Orang-orang di sekitarnya terhempas oleh badai hukum, dan masing-masing dari mereka mengangkat domain suci mereka untuk melawan dengan gila-gilaan. 4.226 Ketika segala sesuatunya menghilang, semua orang memperhatikan dengan saksama. Pada saat berikutnya, mereka melihat setidaknya ada bayangan harimau hitam yang menekan segalanya. Di bawahnya ada seekor kuda laut yang panjangnya hampir seribu meter. Saat itu, kuda laut itu terbelah menjadi dua bagian. Darah biru mewarnai tanah menjadi merah. Wujud asli pria berjubah biru itu sebenarnya adalah seekor kuda laut. Sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan, bagaimana mungkin orang-orang di kota iblis tampak mengerikan. Banyak dari mereka berdiri dan berteriak dengan gila. Lin Suan mendengus dingin. Apa? Kau akhirnya menunjukkan wujud aslimu. Kau masih berani mengatakan kalau kau bukan dari kota iblis. Sialnya, kuda laut itu terus mengaum dan berusaha melepaskan diri dari anjing laut itu. Namun, ia berhasil diredam. Orang-orang di kota iblis juga berteriak. Sialan, lepaskan dia. Lin Suan melirik mereka dan berkata, Jadi, kamu mengakui bahwa dia dari kota iblis. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Itu tidak mungkin benar. Orang ini tidak berasal dari kota iblis. Aku ingat dia berjalan keluar dari kerumunan. Ya, dia tidak memancarkan ki iblis sejak awal. Dia menyembunyikannya dengan baik. Kupikir dia ahli manusia. Itu berarti dia benar-benar dari kota iblis. Dan sepertinya dia dilatih secara rahasia. Kota iblis ternyata menyembunyikan ahli seperti itu. Apa tujuan mereka? Mungkinkah dia benar-benar seorang pemburu legendaris? Seruan dan diskusi pun terdengar. Orang-orang di kota iblis tampak mengerikan. Mereka semua kembali. Seorang tetua mendengus dingin. Ia menyuruh para jenius muda itu untuk diam. Mereka begitu marah hingga menggertakkan gigi. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya. Mengapa kamu tidak meraung lagi? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan hidupnya? Nak, apa yang sedang kamu coba lakukan? Akhirnya, seorang tetua berdiri dan berkata dengan dingin. Lin Suan berkata, Sederhana saja. Aku hanya ingin tahu apa hubungan antara dia dan kota iblis. Baiklah, aku bisa memberitahumu bahwa dia dari kota iblis. Namun, kami tidak berencana untuk membiarkannya berpartisipasi. Jadi, dia menyembunyikan identitasnya dan datang ke sini secara diam-diam. Kami tidak tahu tentang itu sebelumnya. Sekarang setelah aku memberitahumu identitasnya, kau bisa membiarkannya pergi. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Orang ini benar-benar ahli dari kota iblis. Lin Suan terkekeh saat mendengar ini. Bagus sekali, akhirnya dia mengakuinya. Dia melambaikan tangannya, dan hantu harimau hitam itu meraung dan mencabik-cabik tubuh kuda laut itu. Bahkan jiwanya ditelan oleh harimau itu. Tubuh besar itu hancur dan menghilang. Sialan, kau benar-benar berani membunuhnya. Tetua kota seribu iblis itu sangat marah, dan tubuhnya memancarkan hawa membunuh yang dingin dan tak terbatas. Lin Suan mencibir, Kenapa aku tidak berani? Dia membunuhku, jadi kenapa aku tidak akan membunuhnya? Apakah aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhnya? Sial, tetua kota seribu iblis begitu marah hingga ingin muntah darah. Ia menyadari bahwa Lin Fan benar-benar tidak mengatakan apapun, yang berarti ia telah ditipu. Anak nakal sialan, tunggu saja. Kalau ada kesempatan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kalian mengancamku? Baiklah, aku akan melawan kalian hari ini. Jika salah satu dari kalian dari 10 ribu goblin berani keluar, aku akan membunuhmu. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kalian miliki untuk mengancamku hari ini. Mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Raja Suci Langit yang melonjak adalah salah satu dari mereka yang telah berpartisipasi dalam perburuannya saat itu. Bagaimana dia bisa melepaskan kota seribu iblis? Suara Lin Suan sangat dingin, begitu dinginnya hingga membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tetua kota seribu iblis mendengus dingin. Bagaimana bocah ini bisa mengendalikan persaingan? Oleh karena itu mereka tidak memperdulikannya sama sekali. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka telah keliru. Pihak lain telah memahami hukum angin dan guntur, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak peduli siapapun orangnya, selama itu adalah seseorang dari kota seribu iblis, mereka pasti akan dibunuh. Lawan segera naik ke arena dan membunuh lawannya secepat mungkin. Begitu saja, dalam sekejap mata, delapan makhluk kuat dari kota seribu iblis telah mati di tangan pihak lain. Di antara mereka bahkan ada dua orang suci. Hal ini menyebabkan kota seribu iblis menjadi gila dan hati mereka berdarah. Mata Raja Suci Langit yang membubung tinggi bersinar dengan cahaya tajam bagaikan bilah pedang saat dia melotot ke arah Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus-menerus hancur. Dia bisa merasakan kekuatan Sein King. Mengapa? Apakah Raja Suci akan menyerang? Ayo, bukankah kalian bertiga Raja Suci bergabung untuk membunuh Lin Wu di sebelumnya? Karena Anda dapat membunuh seorang jenius sekali, Anda dapat terus melakukan apapun yang Anda inginkan. Suara Lin Suan bergema di seluruh alam semesta. Datanglah padaku, suara Lin Suan bergema di seluruh alam semesta. Wajah Raja Suci Langit yang melonjak berubah dingin. Dia mendengus dingin dan menarik kembali tatapannya. Di sisi lain, wajah Raja Suci Mayat Perak juga jelek. Sialan, aku tidak bisa membiarkan dia terus bersikap sombong. Zang tua dari kota seribu iblis menggertakkan giginya. Mereka bertanya siapa yang memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Semua orang memikirkannya dan menggelengkan kepala. Sejujurnya, mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar. Aku akan membunuhnya. Suara orang ini sangat kuat, dan membawa kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kera iblis, kera iblis bumi dengan kekuatan tak terbatas. Ia adalah spesies surga dan bumi yang bermutasi. Kekuatannya telah mencapai alam sein-sein. Raja Langit melonjak sedikit mengernyit. Menurut informasi yang baru saja kami terima, orang ini sangat kuat. Dia telah mengikuti ujian gua surga dan bahkan berhasil. Saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari Wan Jianyi dan yang lainnya. Mendengar ini, para tetua kota seribu iblis di sekitarnya menghirup udara dingin. Apakah pihak lain begitu kuat? Tidak heran dia mampu membunuh begitu banyak ahli. Sikera iblis bumi pun mengernyitkan dahinya, namun ia tetap berkata, Aku cukup yakin. Setelah mengetahui bahwa situasi linsuan begitu mengerikan, orang ini masih ingin bergerak. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Namun, Raja Bijak menggelengkan kepalanya. Jangan bergerak dulu. Tidak perlu mengungkap kartu truf kita terlebih dahulu untuk orang ini. Mari kita tunggu. Setelah ini, kota seribu iblis tidak mengirimkan siapapun. Sungguh mengejutkan. Mungkinkah kota seribu iblis itu takut? Satu orang sebenarnya sedang menekan kota suci. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit mempercayainya. Linsuan juga tidak bergerak. Malah, dia sedang menatap kota seribu iblis. Selama pihak lain bergerak, dia akan segera bergerak. Terjerat oleh orang seperti itu, kota seribu iblis merasa sangat muram. Mereka mungkin telah menjadi bahan tertawaan seisi alam semesta. Sialan, orang-orang itu menggertakkan gigi mereka. Mata Raja Suci Langit yang melonjak juga dingin. Sejujurnya, dia berpikir bahwa jika mereka bersaing untuk sementara waktu, pihak lain akan dengan bijaksana pergi dan memprovokasi kota suci lainnya. Dengan begitu, mereka dapat mengirim orang untuk bertarung. Namun, dari apa yang terlihat, pihak lain benar-benar menentang mereka. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun dan hanya menatap mereka. Tidak ada gunanya, apapun yang dilakukannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kalau begitu, aku akan bermain dengannya. Raja Langit yang terbang mendengus dingin. Dia memanggil si Kong Lai dan membiarkannya pergi. Mendengar ini, para tetua tercengang. Apakah Raja Bijak akan menggunakan kartu trufnya? Tidak masalah, dia harus menggunakannya. Ini adalah lawan yang sulit. Yang terbaik adalah membiarkan si Kong Lai mengambil tindakan. Dengan begitu, dunia akan tahu akibat dari perbuatanku yang menyinggung perasaanku. Para tetua itu mengangguk. Kemudian, mereka membuka gerbang spasial dan masuk. Tak lama kemudian, mereka keluar. Seorang pemuda mengikuti di belakang mereka. Orang ini berwajah pucat dan mengenakan jubah hitam. Ada senyum dingin di wajahnya. Matanya yang panjang dan sipit bersinar. Apakah giliranku naik panggung secepat ini? 4.227 Kali ini, ada orang nekat yang berani memprovokasi kita. Dia telah membunuh banyak sein soverein dan mengincar kita. Dia telah mempermalukan kota suci kita. Turunlah dan bunuh dia. Mendengar ini, si Kong Lai tercengang. Ada orang seperti itu. Siapa ini? Fu Hongye? Huang Shisan? Dia sedikit mengernyit. Menurutnya, hanya orang seperti itu yang bisa membuat kota suci pusing. Namun, para tetua menggelengkan kepala sedikit. Tidak, itu bukan dia. Orang itu. Dia menunjuk pada suatu sosok di kejauhan. Begitu mudah, si Kong Lai sedikit mengernyit. Saat berikutnya, dia bahkan lebih tercengang. Orang tua, apakah kamu yakin? Orang ini bahkan bukan seorang sein soverein. Memang, dia tidak. Namun, dia telah membunuh 4 sein soverein dan 10 minor sein puncak. Semuanya tewas di tangannya. Apakah menurutmu dia lemah? Si Kong Lai menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat kuat. Akhirnya aku tahu mengapa aku memanggilnya. Aku tahu. Serahkan saja padaku. Si Kong Lai mengangguk. Saat berikutnya, dia melayang ke depan. Lihat, seseorang dari kota iblis telah muncul lagi. Sepertinya mereka tidak akan menoleransinya lagi. Banyak sekali orang yang berseru. Tatapan semua orang beralih. Lin Suan juga terbang. Lagi, apakah dia mencari kematian? Dia mendarat di arena, menatap sosok di depannya dan menggelengkan kepalanya. Pergilah. Kau terlalu muda. Kau bukan tandinganku. Nak, kau sombong sekali. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu padaku. Namun, kau terlalu gegabuh. Kau akan mati jika aku menyerangmu. Kemudian, dia bergegas maju. Lin Suan mendengus dingin sambil melayangkan pukulan yang menyelimuti Si Kong Lai. Saat berikutnya, tubuh Si Kong Lai terhempas dengan suara gemuruh. Tidak mungkin. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang dilakukan kota iblis? Mengapa mereka mengirim orang yang lemah seperti itu? Mungkinkah mereka berencana untuk membuatnya lelah dan menguras tenaganya? Orang-orang di sekitar pun ikut berdiskusi. Lin Suan juga tercengang. Seharusnya tidak. Apa yang sebenarnya dilakukan kota iblis? Saat berikutnya, dia tercengang. Yang lain berseru. Lihat, apa itu? Mereka melihat bahwa tubuh yang terbelah menjadi empat bagian itu tidak mati. Sebaliknya, tubuh itu dengan cepat berkumpul kembali, dan kemudian empat sosok berdiri. Masing-masing dari mereka tampak seperti spachetimehunter, dan kelompok lainnya benar-benar terbagi menjadi empat. Apakah itu doppelganger? Banyak orang berteriak kaget. Ini juga tidak akan berhasil. Tipe doppelganger ini tidak bisa menolak sama sekali. Setelah mereka berempat keluar dalam sekejap, mereka menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan melancarkan pukulan lagi. Namun, di saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan keempat orang ini ternyata sama, menghalangi serangannya. Namun, kekuatannya meledak dan menghantam mereka berempat sekali lagi. Kali ini, lebih banyak figur yang menonjol. Empat di antaranya terbelah dua. Dengan kata lain, kedelapan orang itu berdiri. Apa yang sedang terjadi? Beberapa tetua kota suci berteriak kaget. Ini bukan klon, melainkan perpecahan. Setiap kali tubuhnya hancur, ia akan mampu membentuk tubuh yang benar-benar baru. Mungkinkah dia adalah binatang pemecah angkasa? Ketika kata-kata ini diucapkan, para tetua lainnya juga terkejut. Mereka telah lama mendengar bahwa ada ribuan iblis di kota seribu iblis, dan itu sangat aneh. Di antara mereka, ada sejenis binatang iblis yang memiliki kemampuan membelah seperti ini, yang disebut binatang pemecah ruang. Sekarang, tampaknya itu adalah orang ini. Binatang pemecah angkasa dapat membentuk tubuh baru saat tubuhnya terluka. Ia tidak akan pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Memang, pada dasarnya mustahil untuk membunuhnya. Selama masih ada sedikit daging dan darahnya, ia dapat tumbuh dan pulih sepenuhnya dalam sekejap. Kecuali kekuatannya melampaui segalanya dan dapat menghancurkan binatang pemecah ruang sepenuhnya, tanpa menyisakan setetes darah pun. Akan tetapi, untuk melakukan ini, seseorang harus menjadi sosok yang sangat menakutkan. Setidaknya seorang santo yang mulia atau seorang raja santo. Mustahil bagi orang seperti itu muncul di medan perang ini. Untuk sesaat, semua orang berteriak kaget, tidak tahu bagaimana Lin Suan akan menghalanginya. Lin Suan juga mengerutkan kening. Binatang pemecah ruang, ia, garis keturunan pihak lain benar-benar aneh. Si Kong Lai tersenyum dan berkata, bocah tak berguna, ini hanya akan menambah kekuatanku. Benarkah? Dari kalian berdelapan, pasti ada satu yang menjadi tubuh utama. Jika aku membunuh tubuh utama kalian, bukankah kalian pasti akan mati? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, tatapannya menjadi sangat redup. Namun, ia segera menemukan bahwa kedelapan orang itu tidak memiliki tubuh utama sama sekali. Tubuh utama dan klon mereka semuanya sama. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Apakah mereka sama persis? Apakah benar-benar tidak ada klon? Si Kong Lai yang ada di seberangnya tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin bocah ini sudah tahu? Memang, salah satu dari saya bisa menjadi tubuh utama. Apa yang bisa kamu gunakan untuk membunuhku? Semua orang tercengang saat mendengar ini. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa ada eksistensi seperti itu? Kecuali jika ada perbedaan kultivasi yang sangat jauh. Namun, Spachetime Lai adalah saint venerable, dan Lin Suan hanyalah saint kecil. Perbedaan antara keduanya tidak dapat ditebus. Sekarang dia memiliki garis keturunan seperti itu, mustahil untuk mengalahkannya. Tampaknya si gila pedang benar-benar kalah kali ini. Akan tetapi, dengan kekuatan si gila pedang, dia masih mungkin melarikan diri sekarang. Namun, kegagalan tidak dapat dihindari. Dengan kegagalan ini, si gila pedang akan memiliki binatang pemecah angkasa untuk memburunya di masa mendatang. Dia akan segera tersingkir. Diskusi pun terdengar silih berganti. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah. Si gila pedang terjerumus ke dalam situasi sulit begitu cepat. Namun, mereka masih meremehkan tekat kota iblis. Mereka tidak hanya ingin mengalahkan Lin Suan, tetapi mereka juga ingin membunuh Lin Suan sepenuhnya. Di arena, delapan pemburu ruang waktu bergerak, menyerang Lin Suan dari delapan arah. Lin Suan dengan cepat menghindar. Namun, delapan lawan satu, dia tidak bisa menghindar pada akhirnya. Dia tidak bisa dengan mudah menggunakan void escape. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menamparkan dengan telapak tangannya. Segel naga biru langsung melemparkan beberapa dari mereka, dan orang-orang baru muncul dari tubuh-tubuh yang hancur. Pada akhirnya, sudah ada ratusan sosok yang berdiri di arena. Aura masing-masing dari mereka sangat kuat. Itu membuat kulit kepala orang-orang geli. Semakin mereka bertarung, semakin kuat mereka jadinya. Bagaimana mereka bisa bertarung? Wah, gemetar dan putus asa. Ini adalah hasil dari keberanian untuk melawan kota iblis. Para pemburu ruang waktu berjalan mendekat dengan senyum sinis. Lebih dari seratus sosok menutupi langit dan bumi. Ekspresi Lin Suan dingin. Membunuh. Sambil meraung, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Antara langit dan bumi, kilat memenuhi udara, menyelimuti seluruh ruang. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat membunuh lawannya kali ini. Orang-orang yang tertusuk petir itu dengan cepat berubah, dan pada akhirnya, jumlahnya menjadi lebih dari 10 juta orang. Sialan, bahkan petir pun tidak bisa membunuh mereka. Wajah Lin Suan benar-benar muram. Sekarang, tampaknya hanya kekuatan jiwa pedang naga agung yang tersisa. Akan tetapi, jika dia tidak dapat mengenainya dalam satu serangan, maka itu akan sia-sia. Lagi pula, benda apapun dapat terus terbelah, yang berarti ia harus memikirkan caranya. Dia harus membunuh mereka semua sekaligus. Kalau tidak, dia akan dalam bahaya. 4.228 Menurut semua orang, Lin Suan sudah dikutuk. Faktanya, Lin Suan memang telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia tidak panik. Pada saat ini, dia sedang mengumpulkan kekuatan. Dia ingin membunuh semua lawannya sekaligus. Menghadapi ribuan sosok, ia bertarung sambil mundur. Tampaknya ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, cahaya kemasan berkedip di matanya. Dia menggunakan teknik matanya, tetapi dia menggunakannya secara diam-diam. Selain itu, jurus itu tidak terlalu kuat. Ia ingin memengaruhi jiwa lawannya secara halus dan tidak membiarkan lawannya mengetahuinya. Sekarang lawannya telah berada di atas angin, dia pasti menjadi sangat sombong. Dia ingin memanfaatkan hal ini untuk membuat pihak lain menjadi sangat arogan. Dia ingin membuat lawannya benar-benar gila. Seperti yang diduga, melihat Lin Suan mundur, sudut mulut si Kong Lai melengkung membentuk senyuman sinis. Nak, pergilah ke neraka. Ribuan sosok bergegas mendekat, langsung menyelimuti Lin Suan. Seluruh arena juga tertutup sepenuhnya. Sosok-sosok ini tampaknya telah berubah menjadi belalang, berbaring di tubuh Lin Suan dan mulai menyerap kekuatan Lin Suan dengan liar untuk memperkuat sosok-sosok ini. Lin Suan tidak bisa bergerak. Dia merasa kekuatannya terkuras, tetapi dia tersenyum. Hebat! Akhirnya berhasil. Semua orang bergegas tanpa mempedulikan hal lain. Pada saat berikutnya, cahaya itu berkedip-kedip. Jiwa pedang naga agung meraung dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk dunia pedang dao. Itu langsung menyelimuti orang-orang ini secara menyeluruh. Puff! 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 Dalam sekejap, sosok-sosok itu diserang dan tubuh mereka retak. Namun, suara yang menyeramkan itu berkata, tidak ada gunanya. Kau tidak bisa membunuhku. Kau hanya akan membuatku semakin dan semakin. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaktifkan pedang jiwa serangan hebat dengan seluruh kekuatannya dan menebas dengan liar. Secara bertahap, ekspresi Spachetime Hunter berubah. Sial, apa yang terjadi? Dia menemukan bahwa sosoknya telah jatuh ke dalam genangan darah. Sebelum dia bisa membentuk tubuh baru, dia dibunuh lagi. Terlebih lagi, ki pedang ini membawa aura dingin yang menggigit, yang menghalangi luka-luka tersebut untuk sembuh. Dia mendapati sosoknya berangsur-angsur menurun. Sialan, lawannya masih memiliki aura pedang dingin yang menggigit. Dia ingin mundur. Namun, dia menemukan bahwa seluruh dunia pedang dao telah menyelimuti segalanya. Dia tidak punya jalan keluar. Yang lebih mengejutkannya adalah seluruh tubuhnya telah memasuki pedang dunia. Tidak ada satu bagianpun yang tertinggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak dapat mempercayainya. Betapapun sombongnya dia, dia akan tetap berhati-hati dan meninggalkan salah satu dari mereka di luar untuk berjaga-jaga. Namun, sekarang dia tidak tinggal. Ini terlalu mengejutkan. Sialan, apa yang terjadi? Ketika dia melihat cahaya aneh di mata linsuan, dia tahu dia dalam masalah. Kau menggunakan teknik mata padaku. Benar, sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Aku memang menggunakan teknik mata padamu. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Spacetime Hunter meraung. Karena dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa bertarung dengan punggungnya menempel ke dinding. Hukum-hukum mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan sosok-sosok yang tersisa menyerbu bersama-sama. Namun, linsuan mendengus dingin. Semuanya sudah berakhir, pedang ki yang tak berujung meledak, dan semuanya berakhir dengan sangat cepat. Semua orang musnah, dan darah mereka pun dibasmi olehnya. Tak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Pada saat ini, binatang pemecah angkasa yang mengerikan itu dibunuh sepenuhnya olehnya. Para penonton di luar pun tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka hanya melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah linsuan. Kemudian, pedang ki melonjak keluar dari tubuh linsuan, benar-benar menyelimuti seluruh arena. Setelah itu, mereka tidak dapat melihat apapun. Pertempuran apa yang telah terjadi. Bagaimana itu? Orang-orang dari kota iblis mencibir. Beraninya kemeragukan kekuatan binatang pemecah ruang lasing. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Memang, mereka sama sekali tidak khawatir. Hanya monster tua itu yang bisa membunuh lasing space breaker beast. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu melakukannya. Tetapi ketika kipedang yang memenuhi langit menghilang, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang terjadi? Mereka menemukan bahwa hanya ada satu orang di arena, dan itu adalah linsuan. Spaceti merif, lalu kemana dia pergi? Tidak mungkin, apakah dia bersembunyi? Seruan pun terdengar. Orang-orang dari kota iblis juga terkejut dan ragu. Mereka berteriak, Nak, kemana kau bawa si Kong Lai? Mendengar ini, linsuan tersenyum. Dia sudah dikirim ke neraka. Apa? Itu tidak mungkin. Semua orang tercengang. Orang-orang dari kota iblis bahkan lebih terkejut. Raja langit yang mengjulang juga membuka matanya. Pandangannya yang jarang terlihat ke segala arah karena tekanan jiwa yang besar menekan mereka. Tampaknya dia sedang mencari, tetapi tidak lama kemudian, ekspresinya menjadi sangat jelek. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar tidak bisa merasakan aura Spaceti Melai. Mungkinkah dia benar-benar dibunuh olehnya? Tiga tetua wasit juga turun dari langit dan mulai mencari di sekitar. Kemudian, mereka mengatakan bahwa kehidupan Spaceti Melai tidak diketahui. Pertempuran ini dimenangkan oleh Swat Maniac. Kehidupannya tidak diketahui. Semua orang terkesiap. Itu adalah Space Breaker Beast. Ia bisa terbagi menjadi banyak tubuh. Bagaimana ia bisa menghilang? Sekarang dia tidak ada di sini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia telah terbunuh. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Cara apakah yang dipakai si gila pedang ini hingga menjadi begitu kuat? Hebat! Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya menghela napas lega. Wan Jianyi juga mengerutkan kening. Pedang Ki milik pihak lain sangat aneh. Sebagai ahli pedang Dao, dia merasa terancam. Orang-orang dari kota Iblis benar-benar tercengang. Aku akan bertarung denganmu. Banyak orang bergegas keluar. Lin Suan mencibir. Baiklah, aku akan mengirim kalian ke neraka bersama. Orang-orang ini berhenti di tengah udara. Mereka sama sekali tidak berani bertarung. bertarung dengan pihak lain. Untuk sesaat, mereka tidak bisa maju atau mundur. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kalian sekumpulan sampah, kalian bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Enyah! Lin Suan meraung, menatap sekelilingnya dengan jijik. Semua orang kembali. Raja Saga Langit yang menjulang berteriak dingin. Semua orang dari kota Iblis kembali. Setelah itu mereka tidak berbuat apa-apa lagi, karena kali ini mereka benar-benar ketakutan. Awalnya, bahkan Raja Petapa Langit yang melonjak mengira serangan binatang pemecah angkasa itu sepenuhnya sangat ampuh. Namun sekarang, Space Breaker Beast benar-benar terbunuh. Apakah mereka akan menggunakan kartu truf yang lebih kuat? Mereka tidak percaya diri. Jadi untuk beberapa waktu, kota Iblis tampak tertidur. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang keluar untuk bertarung. Seorang pria dan sebilah pedang menekan kepala Sen Cheng. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah. Orang-orang di sekitar kota Iblis juga memiliki ekspresi serius. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu dari kekuatan mana orang ini berasal. Namun, cara yang dilakukan pihak lain terlalu mengerikan. Kota Iblis benar-benar ketakutan. Adapun kota Iblis lainnya, banyak orang juga mati di tangan pihak lain. Namun, semua orang menyadari bahwa pihak lain tidak menyerang seluruh kota Iblis. Sebaliknya, ia menyerang beberapa kota Iblis tertentu. Mungkinkah orang ini mempunyai dendam dengan kota Iblis itu? Dalam sekejap, mereka memikirkan sebuah kemungkinan. Itu karena kota tanpa tanding memiliki dendam dengan kota Iblis itu. 4.229 Mungkinkah masalah ini benar-benar terkait dengan Peerless City? Semua orang mulai menebak. Kota Ushuang berani melawan kita. Raja mayat perak dari Aceron Hall menerima berita itu dan matanya berkilat dingin. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk mengirim pemburu kita untuk memberi pelajaran pada kota Ushuang. Mereka mengirimkan pemburu mereka sendiri. Bahkan Great Desolation Mansion pun mengirimkan para pemburu mereka. Dalam sekejap, para pemburu ini bergerak dalam kegelapan, mengawasi kota Ushuang. Tak lama kemudian, seseorang berseru. Kota Ushuang juga merasakan tekanan. Orang-orang seperti Si Bufan dan Wang Xiao Feng dari Stillwater Sky City sedang diburu. Mundur cepat. Fu Hongye berteriak dingin, memberitahu mereka agar tidak melawan. Orang-orang ini tidak punya pilihan selain mundur. Bahkan Gosli terluka parah. Dalam sekejap, banyak orang menjadi gempar. Mereka dapat melihat bahwa seseorang sedang menargetkan kota Ushuang. Lin Xuan juga melihatnya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Orang-orang ini sangat ceroboh. Sepertinya dia harus melanjutkan. Namun sebelum itu, dia harus melakukan sesuatu. Dia telah membunuh banyak orang secara berturut-turut. Oleh karena itu, saat ini ia memiliki banyak kemenangan beruntun. Ia telah memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Ini adalah rekaman yang sama memukaunya. Jadi begitu dia muncul, dia akan menjadi incaran banyak orang. Meskipun dia percaya diri, bagaimanapun juga ini adalah debat dao. Mungkin akan ada ahli yang menakutkan. Jadi Lin Suan memutuskan untuk menunjukkan kemenangan beruntunnya terlebih dahulu. Mata Lin Suan berbinar, menunggu kesempatan. Tak lama kemudian, dia mengirim pesan kepada Murong King Cheng. Murong King Cheng tersenyum dan berjalan turun, sementara Lin Suan naik. Di sekeliling, orang-orang itu semua tercengang saat melihat ini. Tidak mungkin, kan, orang ini benar-benar akan bergerak melawan putri kesayangan surga. Bahkan orang-orang dari kota Iblis pun tercengang. Orang ini akan menyerang pavilion Kunlun. Seharusnya tidak. Bukankah dia dari kota Wushuang? Mungkinkah penilaian mereka salah? Orang-orang dari pavilion Kunlun juga tercengang. Namun, tak lama kemudian, mereka membelalakan mata karena tak percaya. Setelah Lin Suan naik, dia berkata dengan tenang. Jadi itu peri Murong, aku pernah mendengar namamu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku terkejut. Aku berharap peri akan menunjukkan belas kasihan. Murong King Cheng melancarkan serangan telapak tangan. Lin Suan tidak melawan dan langsung mundur. Kekuatan telapak tangan peri sangat hebat sehingga aku malu dengan kekuranganku. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menyusuri arena. Semua orang tercengang, dan aku mengutuk surga. Apa artinya ini? Apakah dia mengakui kekalahan begitu saja? Sialan, dia sudah menunjukkan kemenangan beruntunnya. Beberapa kota suci langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka menggertakkan gigi karena marah. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka rela melakukan hal semacam ini. Terlebih lagi, Lin Suan membuat mereka muntah darah. Lin Suan berkata, saya mempelajarinya dari Wan Yao Cheng. Orang-orang dari kota Iblis hampir menjadi gila karena marah. Begitu saja, Murong King Cheng memperoleh 50 kemenangan beruntun Lin Suan dan langsung memasuki 100 kemenangan beruntun. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah ahli dan jenius. Kemenangan beruntun sebanyak 50 kali saja sudah sangat luar biasa. Kemenangan beruntun sebanyak 200 kali bisa dikatakan sebagai sebuah legenda. Pada saat ini, Murong King Cheng berhasil menyelesaikan 100 kemenangan beruntun. Dia sebenarnya adalah orang pertama yang melakukannya. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang mengaguminya. Sialan, kita harus mempercepat langkah. Wan Jianyi juga harus bergegas dan memanggil para pemburu untuk kembali dan memberinya kemenangan beruntun. Ia juga ingin mencapai 100 kemenangan beruntun. Hal yang sama terjadi pada grid desolate mansion, Lei Shen Cheng, dan Aceron Hall. Pertarungan menjadi makin sengit. Lin Suan tidak memiliki kemenangan lagi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Bagus sekali, saatnya berburu lagi. Kali ini, targetnya adalah Aceron Hall. Kali ini, dia akan mengalahkan Aceron Hall hingga menyerah. Murong King Cheng kembali ke tempat pavilion Kunlun berada dengan 100 kemenangan berturut-turut. Para tetua pavilion Kunlun juga bingung. King Cheng, apakah kamu kenal orang itu? Sejujurnya, mereka tentu tahu bahwa mereka sedang menunjukkan kemenangan beruntun mereka. Murong King Cheng tersenyum dan berkata, mungkin aku mengenalnya. Para tetua pavilion Kunlun tidak bertanya lebih lanjut. Lagi pula, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Di sisi lain, orang-orang di kota Wushuang juga terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa saya merasa dia ada di pihak kita? Sage Wushuang juga tersenyum misterius. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa belum waktunya. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia mengerutkan kening. Dia berkata, kalian harus memperhatikan selanjutnya. Para pemburu dari kota Suci sudah bergerak. Jika Anda menghadapi musuh yang sangat kuat, Anda harus melindungi diri sendiri. Kalah satu atau dua pertandingan bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Warga kota Wushuang juga tampak serius. Memang, mereka pernah mengalami serangan hebat sebelumnya. Beberapa murid jenius generasi ketiga juga telah kalah. Bahkan beberapa murid generasi kedua pun terkena dampaknya. Pada saat ini, suara yang menggetarkan bumi tiba-tiba meletus dari medan perang yang jauh. Energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Hal ini menarik perhatian semua orang. Ketika orang-orang di kota Wushuang melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah. Tidak bagus, itu adik perempuan Shen. Sialan, apakah orang-orang ini menyerang lagi? Mereka menyadari bahwa aura yang sangat dingin tiba-tiba meletus dari medan perang tempat Shen Jingkyu berada. Dua cakar tulang putih menutupi langit dan bumi. Mereka dapat mencabik-cabik segalanya saat mereka menekan Shen Jingkyu. Adik Shen dalam bahaya. Mata Fuhong Ye dan yang lainnya langsung memerah. Mereka sudah kehilangan Lin Suan, mereka tidak bisa membiarkan Shen Jingkyu dalam bahaya. Dalam sekejap, mereka bergegas ke samping, tetapi mereka tidak dapat memasuki arena. Bagaimanapun, ada aturan dalam kompetisi, dan Lin Suan secara alami memperhatikan pemandangan ini. Dia masih berpikir siapa yang akan diserang, tetapi sekarang dia melihat seseorang menyerang Shen Jingkyu. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya saat dia berjalan mendekat. Orang yang menyerang Shen Jingkyu sangat kurus. Dia tampak seperti tengkorak. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi dua cakar tulang putih. Dengan aura dingin, dia menenggelamkan segalanya. Kekuatan orang ini begitu dahsyat, membuat banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka seorang ahli yang begitu mengerikan akan bersembunyi di medan perang ini. Lin Suan juga mengerutkan kening. Memang benar, orang ini jauh lebih kuat daripada artefak suci rata-rata. Lagipula, dia telah menggunakan teknik rahasia. Dia bisa merasakan bahwa orang ini tidak ragu-ragu menghancurkan fondasinya sendiri untuk menyerang. Ini benar-benar gila. Di langit, empat cakar tulang putih muncul pada saat yang sama dan memaksa Shen Jingkyu mundur. Kekuatan yang mengerikan itu membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Shen Jingkyu menenangkan dirinya. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi sebuah patung Dharma muncul di belakangnya. Ia dikelilingi oleh rantai Dao Agung. Seolah-olah Dewa Kuno telah dibangkitkan. Pertarungan ini telah menarik perhatian banyak tetua di kota suci. Bahkan para penguasa suci telah membuka mata mereka. Mereka menatap patung Dharma. Banyak dari mereka yang tampak bingung. Di sisi Acheron Hall, mata raja petapa mayat perak berbinar. Dia memang misterius hingga mampu memunculkan fenomena seperti itu. Dilihat dari kejadiannya, pertemuan kebetulan itu tidaklah kecil. Sayangnya, dia pasti akan kalah kali ini. Lin Woody sudah meninggal. Tidak perlu ada orang yang berhubungan dengan Lin Woody untuk hidup di dunia ini. Semua orang bisa masuk neraka. Di arena, cakar tulang putih bersinar lagi. Darah menetes dari sudut mulut lelaki kurus itu. Tubuhnya bergoyang. Jelas dia tidak dapat menahannya lagi. Namun, serangan ini bahkan lebih mengerikan. 4.230 Tidak bagus, Shen Jingkyu dalam bahaya. Semua orang berseru. Lin Xuan berkata lewat telepati, Kiyu, R, cepat mundur. Shen Jingkyu ingin menyerang dan bertahan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Xuan, dia mundur tanpa ragu-ragu. Wujud Dharma langit dan bumi di belakangnya membentangkan dua telapak tangan di depannya. Seperti dua gunung, ia menangkis semua serangan. Shen Jingkyu terdorong mundur dan memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, dia sudah meninggalkan area pertempuran. Dia benar-benar pergi. Banyak orang terkejut. Bahkan orang-orang dari kota Wushuang pun berdiskusi. Mereka tadi khawatir, tetapi mereka tidak menyangka Shen Jingkyu akan mundur. Dia sangat tegas. Orang-orang dari Aceron Hall tampak muram. Sial, mereka tidak berhasil menahannya di sini. Sayang sekali, tapi wujud kosmiknya memang di luar dugaan mereka. Tidak perlu tergesa-gesa, masih banyak peluang. Mereka sudah mengetahui kekuatannya kali ini. Mereka tidak akan membiarkannya lolos lain kali. Kata Raja Mayat Perak dengan dingin. Di sisi lain, keempat tangan kerangka kembali ke tubuh pria itu. Wajah pria itu pucat. Dia menatap Shen Jingkyu dan memperlihatkan senyum dingin. Aku benar-benar membiarkanmu lolos kali ini. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, wajah orang-orang di kota Wushuang menjadi pucat. Lin Xuan mendengus dingin. Masih ada waktu berikutnya. Apakah menurutmu kamu bisa bertahan mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan semua orang ketakutan? Pria kurus itu tertegun, tetapi kemudian tertawa. Apa kau tidak tahu aturan di sini? Kau tidak boleh bertarung di luar arena. Cobalah serang aku, aku jamin kamu akan mati mengenaskan. Dia berjalan menyusuri arena. Dia datang ke sisi Lin Xuan dengan sedikit provokasi. Nak, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Benarkah? Lin Xuan tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bersedia menyerangmu? Ketika Anda menyerang sebelumnya, Anda meledak dengan yang melampaui segalanya. Kekuatan itu telah membakar fondasi Anda. Anda menghancurkan diri sendiri. Sampah sepertimu tidak layak menerima seranganku. Namun, aku sudah menebak latar belakangmu. Jika aku membiarkanmu menyaksikan kejatuhan kejeniusan Acheron Hall yang tak tertandingi dengan matamu sendiri. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Pada titik ini, Lin Xuan berbalik dan berjalan pergi. Warga Acheron Hall, kalian pasti tamat. Kamu mau mati. Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar dari sorot mata sosok kurus itu, namun ia tak mampu berbuat apa-apa. Lin Xuan tersenyum. Sepertinya kamu sangat memahami aturannya. Kamu tidak akan bisa menghentikanku di luar arena. Sialan, dia mengucapkan kata-kata itu untuk mencegah pihak lain menyerangnya. Siapa yang mengira dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Pria kurus itu begitu marah hingga hampir muntah darah. Orang-orang di sekitarnya benar-benar terkejut. Ya ampun, sepertinya si gila pedang ini akan menyerang istana Acheron. Apakah dia pikir Yellow Springs Hall kita adalah tempat yang mudah ditaklukkan? Ketika orang-orang di Acheron Hall mendengar ini, mereka juga mendengus dingin. Karena pihak lain berani datang, mereka punya cara untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Lin Xuan tiba di dekat toko mata air kuning dan berkata dengan dingin. Ayolah, kalian sekelompok orang yang hina dan tak tahu malu. Apakah ada yang berani keluar dan berdiri bersama yang mulia? Kudengar di toko Yellow Springs milikmu ada yang bernama Nine Nether. Keluar. Begitu kata-kata ini di ucapkan, semua orang tercengang. Apakah ini sebuah tantangan? Dia bertanya-tanya apakah Acheron Hall akan menanggapi? Siapakah Nine Nether? Dia benar-benar tidak dikenal. Beberapa orang terkejut. Namun, beberapa ahli top menyipitkan mata mereka. Mereka mengenal orang ini. Kekuatannya tak tertandingi dan sangat mengerikan. Dia bahkan telah berpartisipasi dalam ujian surga dan berhasil. Dia bahkan telah berhasil menembus alam Sein. Orang seperti ini jauh berbeda dengan para orang suci alam suci sebelumnya. Si gila pedang menantang seseorang seperti ini sejak awal. Ketika para tetua di Aula Acheron mendengar ini, mereka menjadi marah. Nine Nether berdiri. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Menantangku. Baguslah. Sudah saatnya aku menunjukkan kekuatanku. Setelah mengatakan itu, dia terbang maju. Raja Sein Silvercors tidak menghentikannya. Dia merasa bahwa Nine Nether tidak akan terkalahkan. Dia tahu betul kekuatan Nine Nether. Wujud asli Nine Nether adalah naga bumi. Dia telah memasuki beberapa reruntuhan kuno dan memperoleh banyak kartu truf yang kuat. Tidak banyak orang yang mampu mengalahkan Nine Nether. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tawa dingin terdengar. Kemudian, sesosok mendarat di arena seperti komet. Dia melambaikan tangannya. Datanglah dan terima kematianmu. Lin Suan mendengus dingin. Kamu benar-benar berani keluar. Ini benar-benar di luar dugaanku. Melihat identitas dan kekuatanmu, kau seharusnya menjadi jenius teratas di Acheron Hall. Jika kau meninggal, aku penasaran apa reaksi Acheron Hall. Saya menantikannya. Keduanya saling berhadapan. Aura mereka sangat mengerikan. Saat mereka muncul, hukum di tubuh mereka menghancurkan sembilan langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Suat Maniak, kamu sangat kuat karena kamu juga telah berpartisipasi dalam ujian Paradise. Sayangnya, kekuatan dan bakatmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Aku berhasil menembus alam Sein, tetapi kamu belum. Inilah perbedaan di antara kita. Begitukah, aku tidak menerobos ke alam suci karena aku tidak memerlukan kultifasi alam suci untuk membunuhmu. Aku juga bisa membunuhmu sebagai orang suci kecil. Tubuh Lin Suan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di sisi lain, Nine Nether juga melancarkan gerakannya. Aura dingin yang tak berujung muncul di belakangnya. Seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Dia berubah menjadi lima bayangan, berkelap-kelip di langit. Kelima bayangan ini sangat menakutkan. Mereka seperti awan gelap yang menutupi sembilan langit. Kelima bayangan itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Kemudian, mereka dengan cepat menyerbu. Mengerikan sekali. Kenapa aku merasa dia bisa membunuh ahli Saint Realm hanya dengan serangan biasa? Semua orang terkejut. Lin Suan mendengus dingin. Enyahlah. Dengan suara gemuruh, petir menyambar tubuhnya. Diiringi suara seekor naga. Seolah-olah seekor naga laut telah bangkit kembali. Pada saat ini, tubuh orang-orang di sekitarnya bergetar. Darah dan Ki mereka membeku. Tiga klan naga besar di kejauhan juga menghirup udara dingin. Raungan naga pihak lain mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, kelima bayangan di langit terbelah satu demi satu, berubah menjadi awan gelap yang menggulung. Satu raungan saja sudah cukup untuk menghancurkan teknik pamungkas. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan melangkah maju dan mencibir. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan trik kecil ini. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Kenapa anak ini begitu aneh? Itu Aceron Hall. Beberapa tetua mengerutkan kening. Kelima bayangan ini sangat menakutkan. Bahkan para tetua harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Namun, mereka hancur oleh raungan pihak lain. Seberapa kuatkah dia sekarang? Wajah Nine Nether juga tampak muram. Api hitam berkobar di matanya. Menarik. Kekuatanmu berada di luar imajinasiku. Sepertinya aku harus menganggapmu serius. Pikir Yesi Wen. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Sembilan Nether mencibir. Aura mengerikan menyeruak keluar dari tubuhnya. Terima kasih.